Pagi, ketemu lagi dengan aku, The Content Menyiapkan Mitigasi Bencana Jangan lupa subscribe, like, dan komen Bukti dukungan Anda kepada kami Desember adalah waktu yang menentukan bagi umat manusia Apakah dia akan selamat atau tidak Desember adalah rekonstruksi alam semesta dari yang ilahi Transformasi besar-besaran terjadi atas kehidupan manusia dan alam semesta Untuk satu tatanan ilahi ini Suka tidak suka, setiap insan manusia akan menemui takdirnya Dan saat ini adalah bagian dari timur bumi Tepatnya di Nusantara Setiap jiwa insan yang terpilih akan mempersiapkan diri Untuk satu perubahan kebangkitan ini Kebangkitan tatanan ilahi Dimana akan ada perubahan tempat Akan ada perubahan tatanan jiwa dan peradab Dan peradaban ini akan ditunaskan Akan dimulai dengan satu babak event puncak yang tertinggi Megatrust tingkat dunia Setiap jiwa sudah merasakan perubahan itu Langkah-langkah terakhir yang dipersiapkan oleh pemerintahan dan setiap umat yang tersadarkan Akan puncak dari terbukanya tatanan dunia baru Adalah mitigasi bencana Dimana setiap jiwa akan mempersiapkan diri Baik secara lahir dan batin Untuk menyingkapi masa itu tiba Masa dimana saat air menyapa bumi Saat dimana kegelapan dari alam semesta Menyingitai mengiringi datangnya tatanan ilahi ini Setiap jiwa akan terkoneksi untuk mencari tempat ketinggian Setiap jiwa akan berusaha mencari teman sefrekuensi dan sejiwa Bahu membahu untuk mempersiapkan masa itu tiba Seperti juga tim dari komunitas manapun yang terkoneksi Menyatukan frekuensi dan vibrasi Bersama bergotong royong Untuk mencari tempat dimana mereka akan berteduh Ataupun melakukan mitigasi bencana ini Termasuk jalur-jalur evakuasi Dimana disesuaikan dengan kedudukan lempeng Tektonik dan sesar-sesar Serta disesuaikan oleh cuaca dan oleh kehendak ilahi Setelah kami melakukan riset yang kami lakukan selama 3 tahun ini Dan melalui beberapa mitigasi Melalui beberapa skenario percobaan dan mendeteksikan alam Dan berdasarkan perkembangan spiritual kami Kami menemukan beberapa titik yang aman Untuk mitigasi dan evakuasi bencana Yang harus dilalui umat manusia Terutama di pulau Jawa Yang akan mengalami terdampak perubahan tatanan ilahi ini Dimana jalur itu akan dipengaruhi oleh kekuatan di luar nalar Dimana jalur itu bisa terselamatkan bagi umat manusia Menghadapi hari dedai ini Kami sudah melakukan riset-riset di lapangan Tempat-tempat yang kira-kira membuat selamat bagi setiap jiwa umat manusia Untuk menghadapi hari dedai ini Terkhusus di kawasan kota Jakarta Dan Jawa Barat seluruhnya mungkin akan tenggelam Ataupun mengalami bencana yang sangat parah Mereka disarankan dihimbau untuk menepi di bukit mendalam Dimana bukit itu ditanam banyak bebatuan Bukit itu sedikit dengan tanah Tapi semuanya batu dan sangat kuat Dengan ketinggian di atas 1500 mdpl Ini cukup untuk membuat keselamatan bagi manusia Yang ingin melakukan penyelamatan Menghindari dari bencana tsunami Lalu kota-kota mana lagi Tempat mana lagi Yang disarankan di Jawa Tengah adalah Di bukit Minta Rogo Di wilayah Prambanan Dimana disitu ada sebuah bukit Yang disana secara struktur tanah Lebih banyak batu juga ada Namun demikian di bukit tersebut Ada kekuatan yoni ilahi Cahaya ilahi Yang memungkinkan manusia bisa merasa aman Ataupun terlindungi dari bencana ini Dan bisa melakukan evakuasi bencana tersebut Dimana unsur-unsur sesar mungkin Sangat langka ditemui Tapi lebih banyak penyelamatan dari cahaya ilahi Ada disana Keselamatan ini pun bisa anda dapatkan Di sekitar Suralaya Di Bukit Menoreh di Jogja Untuk sebagian di wilayah Jawa Tengah Yang terdampak bencana ini Kemudian tempat-tempat yang lebih aman lagi adalah Di Cetok Terutama di ketinggian di kaki gunung laut tersebut Yang bisa dimanfaatkan untuk Masyarakat di sekitar Pulau Jawa Untuk melakukan penyelamatan diri Terkait dengan tsunami besar raksasa ini Untuk Jawa Timur Sebaiknya kalian bisa mengungsi Ke tempat-tempat yang direkomendasikan tersebut Kapan waktunya itu? Sebaiknya dari awal bulan Desember Setiap manusia yang peduli kepada diri dan nyawanya Peduli kepada program ilahi Akan ada nyata tanan ilahi dunia baru ini Mereka akan melakukan penyelamatan Untuk keluarga dan dirinya Di bulan Desember ini Banyak sekali sudah melakukan hijrah Ada yang pindah ke Kalimantan ataupun kota-kota yang lain Tapi untuk yang tidak mampu pindah Mereka akan melakukan penyelamatan di sekitar Pulau Jawa Dan tempat-tempat itu terekomendasi untuk Bisa melakukan pengusian ataupun evakuasi terhadap bencana ini Karena kejadian ini sungguh di luar nalar Apa yang kita predisikan, apa yang kita lihat Sungguh berbeda dengan apa yang akan terjadi nanti Jadi yang direkomendasikan tempat-tempat Yang pernah kami lalui itu tersebut Dimana disitu ada kekuatan ilahi Yang akan bisa menjaga jiwa dan raga Setiap insan manusia Kapan kita harus dilakukan? Kita harus bisa melakukannya di bulan Desember ini Di awal-awal Desember hingga akhir Desember ini Dan bagi kalian yang ingin melakukan atau pergi ke tempat tersebut Secara mandiri ataupun berkelompok Persiapkanlah semua sembako Alat-alat mitigasi bencana Yang mungkin sudah diajar oleh pihak pemerintah Ataupun beberapa lembaga Ataupun di channel ini Masa-masa darurat atas nesantara Atas tanah dan air ini Di antara rentang waktu Tanggal 11 sampai dengan tanggal 26 Desember Di masa-masa tanggal itu Dikureti habis Empat elemen alam semesta Ukiran tangan ilahi atas dunia Atas umat manusia Terjadi nyata di waktu itu Tepatnya di malam hari Hanya insan-insan yang tanggap Yang percaya yang akan selamat Jadi Diwajibkan atas kita Untuk selalu eling dan waspada Entah itu Melik di malam hari Mengurangi makan dan tidur Dan selalu terjaga Menjaga adab budi pekerti Tata kerama Dan moral Di tanggal itu Di tanggal 11 Mungkin guncangan di setiap kota Akan selalu terjadi Tapi final globalnya itu Di antara rentang tanggal 11 sampai 26 Desember ini Tatanan ilahi akan segera tergelar Jadi Tidak ada lagi pemilu Tidak ada lagi pemilihan Wakil-wakil rakyat ataupun presiden Tidak ada lagi tatanan Republik ataupun pemerintahan Semua sudah dalam satu komando Harul ini Jalan ini Kisah ini mengikuti Alur ilahi Bukan ramalan manusia Ataupun kehendak manusia Hanya insan-insan yang percaya Yang terpilih selamat Hanya yang mempunyai moral yang tinggi Sekelas dewa Yang mampu menerapkan di kehidupannya Berhati cahaya Yang akan selamat Menapaki Jejak-jejak Ilahi Dimana Bumi akan dikureti Penataan alam semesta ini Mengikuti tatanan ilahi Di akhir jaman ini Dimana kita Akan memasuki Jaman baru Letak bumi Siapa saja penghuni Sudah akan berubah Dan fase ini Rekonstruksi alam semesta Getaran alam BMKG Sain Teknologi NASA Semua memprediksikan Akan hal ini Para ilmuwan Arkeologi Dan orang-orang waskita Spiritualis Juga menanggapi ini Orang-orang yang dekat Dengan ilahi pun Paham akan Fase rekonstruksi alam ini Dimana semua Sudah saling memperingatkan Baik itu Pemerintah BMKG NASA Ataupun Intuisi Sudah saling memperingatkan Bahkan cuaca dan alam Sudah memperingatkan Akan sedini mungkin Tinggal kita menanggapi Banyak petunjuk Baik dari pemerintah Suasta lembaga Ataupun perorangan Melakukan Penangan cara Mitigasi bencana ini Mereka sudah mengarahkan Kepada semua manusia Kepada semua komunitas Ataupun penduduk Bagaimana cara Menyelamatkan Mitigasi bencana Dan Kecuali Di pihak kami pun Telah membimbing Secara online Baik itu secara meditasi Ataupun arahan-arahan Secara spiritual Dan kami mengadakan Rotur Dharma Dalam bentuk Pengarahan jiwa Dalam bentuk meditasi Agar mencapai Ketenangan jiwa Saat-saat Peleburan terjadi Dan secara Mitigasi Dan evakuasi Kami pun Menunjukkan Bagaimana cara Menyelamatkan diri Berbagai peralatan Dipersiapkan Baik itu Tambang Perahu Alat-alat Kebencanaan Dan obat-obatan Kami pun Mengadakan Dapur umum Dan tempat Yang kami persiapkan Untuk kalian Melakukan Pengungsian Dari mereka Ada yang menyiapkan Di tempat Ketinggian Hijrah Entah itu Menyewa Kontrak rumah Dari mereka Ada yang bertempat Dalam satu komunitas Dari mereka Ada yang memilih Untuk melakukan Sendiri Di atas Ketinggian Dan Segala arahan Sudah dipersiapkan Sepanjang Tahun 2022 Untuk peristiwa Dedai ini Hanya insan Yang dekat Dengan ilahi Yang memahami Fase ini Yang tidak Menghujat Mengatakan Halu Setresesat Atau apapun Dan Di fase ini Adalah Fase Masa tenang Dimana Kita Diizinkan oleh Ilahi Untuk dekat Dengan keluarga Kita Sebelum Pelaburan Itu terjadi Dan Di fase ini Kita sedang Memilih Tempat Dimana Kita Kita akan Menempatkan Raga Kita Menghadapi Hari Dedai Pelaburan Itu Saat ini Mereka Sedang Mempersiapkan Apapun Kebutuhan Mereka Dalam Rangka Mitigasi Bencana Evakuasi Dan Sebagainya Yang Dilakukan Secara Mandiri Tanpa Bantuan Dari Pemerintah Ataupun Siapapun Mereka Secara Kelompok Mempersiapkan Diri Untuk Penyelamatan Ini Mereka Hai Oh 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 Di lokasi Di lokasi ini kami menyiapkan tempat rumah buat pengungsian bagi warga siapapun dia yang akan datang dari pelosok Indonesia Kami menyiapkan dua rumah yang besar sekali di ketinggian 3000 mdpl di dekat laut DKK gunung lau dekat dengan lokasi lebak cow ini Di tempat ini kami mempersilahkan siapapun untuk datang Menyelamatkan diri dari bencana tsunami megateras itu Berbagai keperluan termasuk sembako dan dapur umum juga kami siapkan disini Dan dalam rangka penyiapan lokasi mitigasi ataupun tempat untuk pengungsian itu Telah kami persiapan sejak dari awal terkait oleh warga setempat Dan siapapun anda yang terkoneksi dengan kami anda bisa datang ke lokasi tersebut dengan menghubungi admin renung Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!